Intro Hai hai Pinuts King Guys mempromosikan suatu produk adalah cara perusahaan untuk menarik pelanggannya Agar banyak pembeli tentunya perlu persiapan yang matang agar tidak terjadi kesalahan Tapi tetap aja nih ada beberapa kejadian saat mengiklankan barang yang malah berujung gagal Penasaran seperti apa? Yuk deh langsung aja kita bahas videonya Inilah momen promosi gagal yang pernah terjadi Eits tapi bagi kamu yang belum subscribe Subscribe di tekan dulu yuk Tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu gak aktifkan video seru lainnya dari TSP Wajian Meledak Siapa nih diantara kamu yang suka nontonin live demo masakan di televisi? Iklan satu ini memang kadang bikin kita penasaran sama produknya ya Namun kejadian terduga justru malah terjadi saat demo live masakan ini berlangsung Seorang pengguna twitter at Agung M Reza membagikan postingan tersebut Terlihat seorang koki berbaju hitam tengah memasak hidangan untuk memuji kualitas produk wajannya Tetapi tiba-tiba wajian tersebut meledak seperti tak mampu menahan panas dari masakan di dalamnya Aduh aduh mana lagi live ya guys Tentu saja kejadian tersebut mengundang beragam reaksi dari penonton Selain itu kalau dilihat-lihat sepertinya live demo masakan ini terjadi di salah satu televisi Malaysia Karena harga yang ditawarkan dalam mata uang ringgit Malaysia Waduh sekarang gimana ya guys nasib produknya Vakum Cleaner Alat yang digunakan untuk menyedot debu ini memang praktis banget ya Eits tapi apakah kalian yakin untuk tetap membeli vakum cleaner yang satu ini Dari awal promosi produk tersebut sudah nemuin kendala Yang mana vakum cleaner tersebut tidak bisa menyala Setelah dibantu ternyata tombol powernya belum dihidupkan Gak sampai disitu aja ketika tanki debu vakum cleaner ini diambil dan presenter menunjukkannya Yang malah memencet tombol yang mengakibatkan terbukanya tanki debu tersebut Dengan arah yang terbalik Waduh jadi berantakan kan jadinya Meski beberapa kali alat ini berhasil menyedot debu Tapi di akhir demo kejadian sebaliknya malah terjadi Vakum cleaner ini terdapat benar-benar menyedot debu secara maksimal Aduh jadi fungsinya apa dong Piring Anti Pecah Balik lagi ke Malaysia nih guys Dalam sebuah iklan piring anti pecah Terlihat seorang wanita hendak menunjukkan bahwa piring produk mereka tan banting Dengan menjatuhkannya ke lantai Tapi guys piring tersebut malah pecah berkeping-keping Seperti piring pada umumnya Untuk mencairkan suasana wanita yang tepat berada di belakangnya Menyebut bahwa piring ini udah beberapa kali diuji Makanya jadi pecah Hmm bisa aja nih simbanya Kaca Mobil Anti Pecah Kejadian terduga selanjutnya terjadi ketika Elon Musk mempromosikan mobil terbarunya Belum lama ini yaitu Tesla Cybertruck Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tau ya Saat itu kaca mobil ini disebut-sebut anti pecah Tapi ketika salah satu pegawai Tesla mencoba melembarkan benda ke kaca mobil tersebut Kaca itu seketika pecah Oh my God Well Dalam percobaan kedua pun kejadian yang sama juga terjadi Elon menyebut bahwa mungkin pukulannya terlalu keras Setelah kejadian tersebut Elon membagikan video di Twitter yang menunjukkan bahwa Cybertruck sebetulnya memang anti pecah Dia menyebut video ini diambil ketika sebelum demo mobil itu terjadi Meski begitu melansir dari BBC Tesla sebagai induk produk Cybertruck berhasil meraih 200 ribu permintaan untuk mobil Cybertruck Waduh tetap banyak peminatnya ya guys Kasur Angin Terakhir nih guys Kasur Angin memang bisa menjadi suatu produk alternatif untuk kita tidur ya Tapi mesti hati-hati dalam memilihnya Promosi produk Kasur Angin ini malah berakibat fatal Karena kasur Angin tersebut malah pecah sehingga mengakibatkan salah satu dari wanita yang ada disana terjatuh Saat sedang menguji produk ini Kalau dilihat-lihat sepertinya penggunaan heels dalam demo tersebut menjadi pemicunya Lain kali dicopot dulu deh kalau kayak gitu Hehehe Nah guys itulah momen-momen promosi gagal yang pernah terjadi Sepertinya kejadian ini memang sulit dihindari ya Tapi persiapan yang lebih matang akan demo produk dapat mengurangi risiko ini Sampai jumpa and have a nice day Glamai Glamai Terima kasih.